serangga ini sedang menikmati nektar dari tumbuhan ini dia begitu lahap menikmatinya dan dia merasa sayang untuk melewatkannya mumpung gratis, serangga pun ingin menghabiskannya tanpa tersisa ups, tapi ini adalah jebakan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang tumbuhan kantong semar tumbuhan adalah salah satu mahluk hidup di bumi ini mereka memiliki kerajaan yang disebut pelantai mereka sangat penting dalam keberlangsungan ekosistem di bumi kebanyakan tumbuhan mendapatkan nutrisi dari tanah namun ada tumbuhan yang memiliki cara lain untuk mendapatkan nutrisi tambahan bila kebanyakan tumbuhan adalah makanan bagi para hewan tetapi tumbuhan ini sebaliknya hewan adalah makanan bagi mereka ini adalah tumbuhan karnivora ada lebih dari 600 spesies tumbuhan karnivora yang tersebar di seluruh dunia mereka memiliki kebiasaan unik dengan memakan serangga dan hewan-hewan kecil salah satunya adalah kantong semar mereka mudah dikenali dengan bentuknya yang menyerupai kantong atau kendi dan sekilas mirip dengan tokoh pewayangan bernama semar apa mungkin namanya berasal dari sana? eee bisa jadi bagaimana menurut kalian? coba tulis di kolom komentar ya ini adalah tumbuhan yang masuk ke dalam genus Nepenthes terdapat ratusan spesies yang saat ini telah diketahui tumbuhan ini tersebar di wilayah tropis terutama Asia Tenggara dengan jumlah spesies terbanyak berada di Kalimantan paling tidak sampai saat ini kantong semar sepenuhnya adalah tumbuhan herba yang artinya tumbuhan yang tidak memiliki batang berkayu kantong semar suka mengundang hewan kecil ataupun serangga untuk mendatanginya tetapi hewan-hewan itu tidak menyadari bahwa kantong semar bukan ingin memberinya makan banyak tumbuhan yang membutuhkan hewan untuk membantu hidupnya contohnya bunga yang menyediakan nektar dan mengundang serangga seperti lebah dan kupu-kupu serangga datang memakan nektar dan kemudian membantu bunga untuk proses penyerbukan keduanya sama-sama dapat manfaat nah, tapi kantong semar itu beda kantong semar juga menghasilkan nektar tetapi mereka bukan mau mengajak pertukaran manis yang sama-sama untung nektar yang dihasilkan bertujuan sebagai jebakan semua berawal ketika daun muda dari kantong semar siap untuk menjadi perangkap kantong atau kendih yang kalian lihat ini sebenarnya adalah daun yang dikembangkan khusus untuk menjebak hewan apa yang biasa mereka jebak? biasanya serangga tetapi mereka juga diketahui menjebak hewan kecil seperti tikus tumbuhan ini menggunakan nektar dan sinyal bau ataupun visual untuk mengundang serangga beberapa diketahui mampu membuat serangga mengira bahwa mereka adalah bunga saat hewan terpikat dengan ketiga hal tadi hewan seolah terlena mereka akan sibuk menghabiskan nektar nikmat dari tumbuhan ini hingga akhirnya mereka terpleset ke dalam kantong berisi air kenapa bisa terpleset? karena permukaan atas dari perangkap kantong semar yang disebut peristom memiliki permukaan yang licin yang juga bisa membuat kaki serangga kehilangan daya rekatnya peristom ini biasanya akan kering saat kondisi lingkungan sedang tidak basah akan tetapi saat kondisi sedang basah seperti setelah turun hujan peristom ini menjadi sangat licin saat kondisinya sedang kering serangga bisa lebih aman untuk berjalan-jalan di sekitarnya ya seolah terdengar seperti keadaan yang lebih baik tapi sebenarnya enggak juga karena serangga seperti semut ketika mereka menemukan nektar semut akan memberi tahunya ke semut lain lalu semut yang datang akan menjadi lebih banyak dan akhirnya kantong semar memiliki calon korban yang melimpah air di dalam kantong semar bukanlah sekedar air ini adalah enzim pencernaan ya ibarat asam lambung lah enzim pencernaan ini disebut nepentesin yang di dalamnya mengandung banyak bakteri yang berguna untuk melarutkan hewan yang jatuh ke dalamnya biasanya hewan tidak langsung mati bila tercebur ke sini mereka akan berusaha keluar terlebih dahulu tetapi cairan pencerna akan bekerja untuk melarutkan hewan yang masuk ke dalamnya saat hewan itu terjebak di dalam mereka akan kesulitan untuk keluar karena sekeliling dinding kantong semar diselimuti lapisan lilin yang membuatnya sangat licin jadi para hewan ini tidak akan bisa keluar dari sana yang membuat mereka hanya tinggal menunggu kematiannya lalu kenapa mereka memakan hewan? ini karena kantong semar butuh nutrisi tambahan dari hewan-hewan yang tadi mereka jebak seperti fosfor dan nitrogen karena kantong semar berasal dari tempat yang minim nutrisi jadi mereka mengembangkan cara yang tidak lazim untuk memenuhi kebutuhannya proses ini adalah hasil dari evolusi yang berlangsung selama berjuta-juta tahun apakah kantong semar melakukan fotosintesis? eee iya kantong semar juga melakukan fotosintesis tapi fotosintesis saja tidak cukup ya seperti yang tadi kita bahas mereka juga membutuhkan nutrisi lain jadi mereka juga menjebak hewan tadi kita telah membahas bagaimana kantong semar menjebak hewan tetapi sebenarnya mereka tidak selalu seperti itu meskipun kantong semar doyan memakan hewan tapi nyatanya kantong semar tidak selalu buruk untuk para hewan ternyata mereka juga melakukan simbiosis mutualisme beberapa spesies mengundang mamalia namun bukan untuk memakannya pada sebuah jurnal yang berjudul mengungkap bahwa tikus puncak dan tupai melakukan simbiosis ini dimana tikus dan tupai akan memakan nektar yang dihasilkan dari kantong semar dan mereka akan buang kotoran di dalam kendi kantong semar membuat kantong semar menjadi seperti WC umum dengan begini kantong semar bisa mendapatkan nutrisi tambahan dari kotoran hewan-hewan ini jadi mereka tidak mendapatkannya dengan memakan hewan tetapi membiarkan hewan itu buang kotoran ke dalam tumbuhan ini jadi mereka sama-sama untung ada juga simbiosis yang dilakukan dengan kelelawar pada jurnal yang berjudul meneliti mengenai hal ini kelelawar diketahui menggunakan kantong semar untuk beristirahat saat siang hari mereka berlindung di dalam kantong semar dan mekanismenya sama seperti yang tadi kelelawar akan buang kotoran di dalam kantong semar dan kantong semar akan mendapatkan nutrisi dari kotoran itu kelelawar untung karena dapat tempat istirahat dan kantong semar juga untung karena dapat nutrisi dari kotoran jadi kantong semar tidak hanya menjadi karnivora mereka juga terkadang memanfaatkan kotoran hewan lain dengan begini kantong semar bisa mendapatkan nutrisi tanpa harus ada yang tersakiti kantong semar yang mungkin selama ini kita tahu suka memakan hewan tapi ternyata ada keunikan lain dari tumbuhan ini ya inilah alam semakin kita mengetahui lebih dalam maka akan semakin banyak yang membuat kita kagum sekian dulu video kali ini terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya